Piala Dunia Qatar akan segera berakhir. Pertandingan demi pertandingan telah dilaksanakan. Begitu juga dengan banyak kejutannya, bukan hanya tim-tim yang tidak diinggulkan, yang favorit juara seperti Brazil dan Jerman nyatanya harus mengubur impiannya menjadi juara dunia. Dan kekalahan yang dialami peserta Piala Dunia juga harus dibayar mahal dengan mundurnya beberapa pelatih. Hmm, kira-kira siapa aja ya pelatih yang mengundurkan diri setelah kalah di Piala Dunia Qatar 2022. Selengkapnya di G24. Analisa untuk semua. Roberto Martinez, pelatih timnas Belgia ini, memilih mundur usai tidak lolos dari fase grup. Belgia tergabung dalam grup F bersama Kanada, Maroko, dan Kroasia. Hasil imbang kosong-kosong saat melawan Kroasia tidak cukup membawa Belgia lolos ke babak 16 besar. Prestasi terbaik Martinez bersama Belgia adalah saat menempati peringkat ketiga di Piala Dunia 2018 setelah menang 2-0 dari Inggris. Selanjutnya ada pelatih tim Matador Spanyol, Luis Enrique. Enrique mundur dari kursi kepelatihan Spanyol setelah kalah dalam adu penalti dengan Maroko. Spanyol mengawali Piala Dunia dengan mempermalukan Costa Rica 7-0. Namun di pertandingan selanjutnya, hanya berhasil imbang melawan Jerman dan kalah 2-1 dari Jepang. Meski termasuk yang diunggulkan di Piala Dunia, Enrique gagal membawa Spanyol menambah koleksi trofi Piala Dunianya. Kemudian ada Luis Van Gaal, pelatih 71 tahun itu menyatakan mundur menukangi timnas Belanda. Langkah Belanda terhenti di delapan besar pasca kalah dari Argentina. Federasi Sepak Bola Belanda langsung menunjuk Ronald Koeman sebagai pengganti Luis Van Gaal. Lalu ada Adenor Leonardo Bacci atau yang lebih dikenal dengan Tite. Pelatih Brazil itu mengakhiri perjalanannya bersama timnas Brazil yang ia latih sejak 2016. Meski langkahnya harus terhenti di Piala Dunia Katar, Tite pernah mempersembahkan satu gelar Copa Amerika pada 2019. Itu dia G-Friends, deretan pelatih yang memutuskan untuk mundur setelah kalah di Piala Dunia Katar. Hmm, gentleman atau angkat tangan alias gampang nyerah? Gimana menurut kalian G-Friends? Oke, sampai ketemu di analisa selanjutnya, G24 Analisa untuk Semua. Terima kasih telah menonton!